Intro Selamat datang Sobat Sepak Bola Hari ini kita akan membahas perkembangan terbaru dari Timnas Indonesia Yang saat ini sedang bersiap untuk pertandingan penting melawan Cina Dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 Jona Asia Setelah bermain imbang dalam beberapa laga sebelumnya Timnas Indonesia kini tiba di Cina dan langsung menjalani sesi latihan sejak tanggal 12 Oktober 2024 Latihan berlangsung di Stadion Kingdao, Tiantai dan pelatih Sintayong Telah memastikan bahwa mayoritas pemain berada dalam kondisi baik Kabar ini tentunya membawa angin segar bagi pendukung Timnas Garuda Namun ada sedikit kabar kurang baik Dua pemain kunci yakni Jordi Ahmad dan Sandy Walsh mengalami cedera ringan Meski begitu Sintayong yakin bahwa cedera ini tidak akan terlalu mempengaruhi kesiapan tim secara keseluruhan Sintayong selain Jordi Ahmad dan Sandy Walsh yang mengalami cedera ringan Semua pemain baik-baik saja Kami hanya perlu beradaptasi dengan cuaca di Cina yang memang berbeda dengan cuaca saat kami berada di Bahrain Adaptasi terhadap cuaca memang menjadi salah satu tantangan bagi squad Garuda Terutama karena perbedaan suhu yang signifikan Namun tim tetap optimis dan terus bekerja keras dalam latihan Pertandingan melawan Cina yang akan digelar di Stadion Qingdao Youth Football pada 15 Oktober 2024 nanti Merupakan match day keempat grup C Ini akan menjadi laga penting karena Indonesia saat ini berada di peringkat kelima dengan raihan 3 poin Tambahan 3 poin dari kemenangan di laga ini sangat krusial Mengingat jarak poin Indonesia dengan Cina hanya terpaut 1 poin Jika Rafael Shrup dan kawan-kawan berhasil meraih kemenangan Timnas Indonesia berpeluang menaik ke posisi kedua di kelas men grup C Tentu saja harapan besar dari seluruh pendukung Indonesia Agar tim kebanggaan kita ini bisa memperbaiki posisi dan terus melaju ke tahap berikutnya Jadi mari kita dukung terus perjuangan timnas Indonesia Semoga mereka mampu meraih kemenangan penting dalam laga nanti Dan mengharumkan nama bangsa di pentas internasional Itulah informasi terbaru dari persiapan timnas Indonesia Jelang laga melawan Cina Terus pantau perkembangan mereka Dan jangan lupa dukung Squad Garuda Sampai jumpa di pertandingan berikutnya Terima kasih Terima kasih telah menonton